Ada seorang tokoh agama yang memiliki maaf anak yang hamil di luar nikah. Kalau perlu dapur anda juga merasakan sujud anda ya Mbak Allah. Jangan sholat anda di musholat yang sempit, tidak pernah dibersihkan, pengap, sehingga mempercepat dan mempersingkat sholat. Kan begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersolat terlebih dahulu. Dengan siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari Subang. Baik silahkan bertanya langsung kepada Buya. Bukan Buya, izin bertanya. Bagaimana jika kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid di selain masjid? Misalkan, jika kita melaksanakan sholat di sebuah aula, apakah tetap boleh dilaksanakan sholat tahiyatul masjid? Syukuran Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sambung tadi. Yang pertama belum kami jawab. Tidak ada sholat tahiyatul masjid kecuali di masjid. Ada pun sholat bisa di mana saja. Sebab tahiyatul masjid itu artinya memuliakan masjid. Memuliakan masjid. Jadi kalau bisa, Anda kalau masuk masjid, salam Anda ke masjid adalah dengan sholat. Sholat apapun itu. Bisa saja Anda sholat qobliyah duhur. Yang penting jangan Anda berurusan dengan masjid, kecuali Anda mulai dengan sholat. Namanya salam kepada masjid. Tahiyat itu kan salam. Begitu juga kalau Anda ke masjidil haram, salam Anda adalah tawaf. Kalau bisa, bukan sholat dua rukaat. Jadi Anda datang ke masjidil haram tawaf dulu. Salamnya kepada kaabah musyarrafah adalah dengan tawaf. Itu kalau mungkin, kalau hari ini kayaknya susah setiap ketemu kaabah langsung tawaf itu susah. Tapi selagi masih mungkin Anda pertama melihat tawaf. Setelah tawaf, kalau tahiyatul masjid di masjid adalah sholat, kalau di masjidil haram adalah tawaf. Ini seperti itu. Nah, selagi tidak di masjid, tidak ada tahiyatul masjid. Namanya bukan masjid, hormat masjid. Kok masjid? Bukan masjid. Akan tapi Anda bisa saja penghormatan kepada tempat tersebut dengan membuat saksi. Jadikan tempat tersebut saksi kebaikan Anda. Maka Anda bisa sholat di mana saja, tapi bukan tahiyatul masjid, tapi sholat sunnah mutlak. Di waktu yang dibolehkan Anda sholat. Bukan setelah subuh. Bukan setelah sholat asar. Akan tapi di waktu-waktu yang terbebas. Waktu jam begini Anda sholat. Untung-untung Anda duha. Jadi Anda boleh sholat di manapun Anda berada. Cuma kalau bukan masjid, namanya bukan tahiyatul masjid. Akan tapi bisa Anda jadikan, Anda sholat ingin memuliakan tempat ini karena aku ingin punya saksi. Tidak usah pakai gelar tahiyatul awla. Tahiyatul awla. Tahiyatul ko'ah. Tidak usah pakai gelar-gelar itu ya. Yang penting Anda kalau masuk ko'ah seperti ini, Anda bisa sholat, lakukan sholat. Karena dianjurkan kita memperbanyak saksi. Kalau perlu dapur Anda juga merasakan sujud Anda. Hei hamba Allah. Jangan sholat Anda, Anda mau sholat yang sempit. Tidak pernah dibersihkan, pengap. Sehingga mempercepat dan mempersingkat sholat. Kan begitu masalah sholat kita. Anda bisa membebaskan diri Anda untuk sholat. Mungkin Anda punya empat tiang, Anda sholat setiap malam sebelum tidur, menghadap ke empat tiang. Satu, dua, tiga, empat, lapan roka'at. Plus tiga kamar anak kita. Dua, dua, dua. Sudah berapa? Enam sama empat, sudah dua belas roka'at. Wah, sudah dua belas empat belas roka'at. Kan cakep itu, indah. Jadi memperbanyak sholat itu mudah di setiap tempat. Jadi selain masjid, tidak ada tahiyyatul masjid, tapi bukan tidak ada sholat. Tetap dianjurkan Anda memperbanyak sholat, memperbanyak saksi. Apalagi Anda masuk tempat yang baru, asalkan itu halal, Anda sholat di situ, agar jadi saksi Anda, bahwa Anda pernah sujud di tempat tersebut. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam.